Pernyataan sikap tim pengawal peristiwa pembunuhan Pernyataan sikap tim pengawal peristiwa pembunuhan atas peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI Kami dari TP3, 6 warga sipil atau Laskar FPI dengan ini menyatakan akan melakukan advokasi hukum dan HAM berkelanjutan agar kasus pembunuhan atas 6 warga sipil atau Laskar FPI terungkap jelas dan pelakunya diadili sesuai hukum yang berlaku TP3 melakukan langkah-langkah advokasi setelah mengamati secara cermat sikap kebijakan dan penanganan kasus oleh pemerintah dan Komnas HAM yang kami nilai jauh dari harapan dan justru cenderung berlawanan dengan kondisi objektif dan fakta-fakta di lapangan Pada tanggal 7 Desember 2020, Kapolda Metro Jaya Padil Imran mengatakan 6 orang Laskar FPI tewas dalam baku tembak karena mereka melakukan penyerangan terhadap jajaran Polri yang sedang menjalankan tugas penyelidikan kasus Habib Rizik Syihab Belakangan pada 14 Desember 2020 Polri menyatakan 2 Laskar FPI tewas dalam baku tembak dan 4 orang lainnya ditembak karena berupaya merebut pistol petugas di dalam mobil Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur kata Direktur Tindak Widana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Andi Rian Dari kompilasi informasi yang dilakukan TP3 menemukan fakta bahwa Laskar FPI tidak memiliki senjata tidak pernah melakukan penyerangan dan dengan demikian tidak mungkin terjadi baku tembak TP3 meyakini yang terjadi adalah pembunuhan dan pembantaian yang patut diduga telah direncanakan sebelumnya sebaliknya TP3 menilai apapun alasannya tindakan aparat polisi tersebut sudah melampaui batas dan di luar kewenangan menggunakan cara-cara kekerasan di luar prosedur hukum dan keadilan atau extra judicial killing tindakan brutal aparat polisi ini merupakan bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran atas azaz praduga tidak bersalah dalam pencarian keadilan sehingga bertentangan dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan yang berlaku karena itu TP3 mengutuk dan mengecam keras para pelaku pembunuhan termasuk atasan dan pihak-pihak terkait TP3 menuntut pelakunya di proses hukum secara adil dan transparan sebagai pemimpin pemerintahan TP3 meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi atas tindakan sewenang-wenang dalam kasus pembunuhan tersebut sementara itu dalam konferensi pers 8 Januari oleh Komnas HAM menyatakan dua mobil Laskar FPI menghalang-halangi tugas polisi mengintai mengintai HRS sehingga terjadi bentrok yang menyebabkan dua Laskar tewas penembakan empat Laskar FPI lainnya dinyatakan sebagai unlawful killing Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam mengatakan empat orang tersebut meninggal saat berada dalam penguasaan kepolisian maka peristiwa tersebut adalah pelanggaran HAM karena tidak ada upaya lain untuk menghindari jatuhnya korban ini menurut Khairul Anam TP3 menyatakan bahwa pembunuhan 16 kar FPI oleh aparat negara tidak sekadar pembunuhan biasa dan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM biasa sebagaimana dinyatakan oleh Komnas HAM kami dari TP3 dengan ini menyatakan bahwa tindakan aparat negara yang diduga melakukan pengintaian penggalangan opini penyerangan sistemik penganyayaan dan penghilangan paksa sebagian barang bukti merupakan kejahatan kemanusiaan sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan crime against humanity pembunuhan 16 kar FPI merupakan pelanggaran terhadap statuta Roma dan convention against torture and other cruel inhuman or degrading treatment or punishment yang telah diratifikasi melalui undang-undang nomor 5 tahun 1998 karena itu proses hukumnya harus dilakukan melalui pengadilan HAM sesuai dengan undang-undang nomor 26 tahun 2000 TP3 menilai penyerangan sistematis terhadap warga sipil 6 Laskar FPI merupakan tindakan tidak manusiawi yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka berat pada tubuh atau untuk kesehatan mental dan fisik sampai saat ini negara Republik Indonesia belum pernah memberikan pertanggung jawaban publik atas peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI dan tidak menyampaikan permintaan maaf atau bela sungkawa kepada keluarga mereka bagi kami ini adalah pengingkaran terhadap hak korban dan keluarganya yang semestinya dijamin oleh negara seperti terkandung dalam undang-undang nomor 13 2006 yungto undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban demikianlah pernyataan sikap TP3 kami sampaikan demi tegaknya hukum dan keadilan di bumi NKRI semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Esa melindungi segedap tumpah darah dan tanah air Indonesia Jakarta 21 Januari 2021 anggota tim TP3 ada 18 orang mulai dari Prof. Dr. Muhammad Amin Rais Kiai Haji Dr. Abdullah Heha Mahua Dr. Busro Mukodas Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi Marwan Batubara Prof. Dr. Firdaus Syam Dr. Abdul Hair Ramadhan Abdul Muhsin Al-Atas LC Haji Hajah Neno Warisman Edi Mulyadi Rizal Fadila SHMH HM Mursalin Mursalin Dr. Bukhari Muslim Dr. Samsul Balda Dr. Taufik Hidayat Dr. HM Gamari Sudrisno Insinyur Chandra Kurnia dan Adi Prayitno SH demikian Baik Sebelum kami Lembar Pada Teman-teman Pers Saya harap Abdullah Heha Mahua Mungkin menambahkan Sedikit Sebelum Pertama Saya ingin Menyampaikan Dasar Hukum Daripada Tim P3 Dalam Menyampaikan Kompresi Paya Sini Pertama Undang-Undang Dasar Pasar 28 B Memberikan Kewenangan Dan Hak Kepada Setiap Orang Negara Untuk Berkukul Perserikat Dan Menumpukan Kependapatan Yang kedua Undang-Undang Dasar Pasar 28 F Itu juga Memberikan Hak Bagi Setiap Orang Negara Untuk Mendapat Informasi Mengumpulkan Informasi Dan Menyalurkan Informasi Pada Pihak Yang terkait Yang ketiga Beresahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Maka Setiap Warga Negara Juga Berhak Untuk Menyampaikan Proses Temuan-temuan Pada Lembaga-lembaga Terkait Baik Secara Nasional Maupun Secara Internasional Dalam Negeri Maupun Luar Negeri Itulah Tiga Dasar Kenapa Kami Melakukan Kegiatan Ini Bahwa Kemudian Temuan-temuan Yang ada Sampai Mendorongkan Untuk Membuat Ini Karena Kami Telah Berwancara Bertemu Persilaturahim Langsung Dengan Dua Keluarga Torbans Dan Kami Yakin Bahwa Ini Adalah Pelanggaran HAM Berat Demikian Tambahan Penjelasan Saya Terima kasih Amin Sedentar Sekali Jadi Sesungguhnya Kalau kita Menoleh Ke belakang Jadi Dulu Kita Masih ingat 1998 Itu Ada Meskiring Dalam Peristiwa Banyuwangi Jadi PBNO Itu Membuat Fact Finding Commission Tim Pintari Fakta Anggutanya K.I.H.J. Said Akhil Siraj Yang Kedua Rozi Munir Ketiga Keempat Dan Lain-lain Saya Lupa Kemudian Hasilnya Itu Diberikan Ke Pangap Waktu Pak Jenderal Juranto Dan Kepada Kejaksaan Dan Lain-lain Yang Berkaitan Dengan Penegakan Hukum Tapi Kemudian Hasilnya Nihil Tidak Ada Follow up Sama Sekali Waktu itu Kusdut Sebagai Ketua BPN Mengatakan Itu Namanya Adalah Operasi Naga Hijau Jadi Sudah Mengarah Sesungguhnya Nah Kemudian Sesungguhnya Kalau kita Mau jujur Pelanggaran HAM itu Dilakukan Mungkin Terpaksa Mungkin Terdesak Dan lain-lain Tapi tetap Merupakan Pelanggaran Jadi Sampai Sekarang Itu Human Rights Commission Di PBB Tidak Pernah Bisa Masuk Ke Indonesia Karena Kita Dahu Bahwa Kita Telah Salah Melakukan Crime Against Humanity Itu Sebagian Di Aceh Tim-tim Zaman Dulu Kemudian Sampai Irian Jaya Atau Papua Dan Papua Barat Nah Jadi Mengapa Kita Punya Keadrengan Karena Kita Faham Kalau Ini Pun Kita Lepaskan Ada Ribuan Saya kira Ada Ribuan Orang Yang Gak Suka Kepada Tegaknya Hukum Mereka Kalau ada Peluang Untuk Memusnahkan Nyawa Itu Enteng Saja Enteng Saja Sehingga Ini Sesungguhnya Ini Apa Ini Moment Of Truth Kalau Tadi Malam Saya Lihat Pak Sigurdsir Prabowo Itu Omongannya Kan Merdu Mudah-mudahan Tapi Saya Termasuk Yang Pernah Mengatakan Mudah-mudahan Bukan Dia Tapi Sudah Jadi Kenyataan Dia Sudah Tidak Apa-apa Tetapi Kalau Pak Kapol Yang Sekarang Ini Itu Betul-betul Bisa Menegakkan Apa yang Dibicarakan Itu Itu Luar Biasa Ya Ya Walaupun Ada Tokoh HAM Yang Mengatakan Ya Dia Meragukan Ya Barangkali Itu Hanya Apa Hanya Ya Karena Uji Uji Kelayakan Terus Ngomong Yang Bagus Nanti Praktiknya Bagaimana Itu Masih Kita Lihat Lagi Terus Sekalian Jadi Ini Kami Sesungguhnya Tetap Punya Hak Untuk Membuat Tim Mencari Fakta Independen Tetapi Kita Saking Hati-hatinya Ya Sudahlah Kita Buat Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan ADP3 Enam Laskar FBI Seperti Dikasakan Pak Maran Tadi Nah Sekarang Ini Terakhir Dari Saya Saya Sesungguhnya Sudah Membaca Bahwa Kalau Di antara Anak bangsa Ini Tidak ada Yang Bicara Dengan Langkang Untuk Menegakkan Hukum Untuk Melawan Kejaliman Untuk Menegakkan Kebenaran Itu Nanti Lama-lama Ya Bangsa Kita Ini Menjadi Apa Dingin Ya Dingin Ketika Terjadi Pembunuhan Di sana Di pulau Mana Di negara Mana Apa Di provinsi Mana Itu Tenang-tenang Saja Ya Sudah Seperti itu Ya Saya Kira Itu The end Of our Democracy Ya Jadi Sudah Sekalian Kita Belajar Dari Muka Bumi Ini Banyak Sekali Negara Mula-mula Demokrasi Tapi Elitnya Itu Memang Tidak Punya Potongan Pembawaan Mental Mural Demokrasi Akhirnya Membangun Oligarki Akhirnya Membangun Resim yang Autoriter Bahkan Literaturial Dan Bisa Semakin Hebat Karena Rakyat Diam Saja Jadi Mungkin Kami Ini Sebagian Disini Masih Ada Sekarang Ribuan Lagi Yang Masih Punya Kepedulian Kita Akan Speak Out Kita Akan Bicara Apa Adanya Kita Akan Ikuti Terus Dan Sambil Apa Sambil Mengikuti Itu Kita Tetap Akan Punya Akan Membuat Insyaallah Sebuah Buku Putih Yang Akan Menyajikan Kenyataan Sejujurnya Apa yang Terjadi Supaya Paling Tidak Bangsa Kita Ini Tahu Apa yang Terjadi Juga Masyarakat Internasional Juga Tahu Apa yang Terjadi Dan Mudah-mudahan Saya Yakin Ini Dari Segi Keimanan Kami Kita Semua Kalau Masih Ada Sebagai Anak Bangsa Yang Berdiri Itu Yang Di Langit Tidak Akan Membiarkan Bangsa Ini Kemudian Ambruk Semua Kemudian Jatuh Jadi Asas Sebagian Ini Masih Sebagian Cukup Sebagian Masih Waspada Masih Alert Masih 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 Kemudian Masih Komitmen Keadangan Untuk Menegakkan Keadilan Itu Bangsa Ini Masih 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 Depan Saya Kira Ini Betul Ata Ata Akhirnya Harapan Kita Pak Jokowi Juga Kapolri Baru Supaya Bisa Sebagai Janjinya Itu Meretas Membuka Halaman Baru Poli Kita Yang Lebih Adil Lebih Manusiawi Lebih Mengayomi Dan lain sebagainya Saya kira Taman Itu Dari saya Assalamualaikum Assalamualaikum Baik Sebelum Kami Lempar Kepada Teman-teman Pers Saya Sementara Batasi Lima Orang Dulu Pak Moedin Assalamualaikum Warahmatullahi Warakatuh Intisari Dari Agama Islam Adalah Amar Ma'ruf Dan Nahi Munkar Sebagai Umat Islam Yang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dinilai Dan Dianggap Sebagai Khair Umah Ciri Nomor Satunya Adalah Itu Antara Amar Ma'ruf Dan Nahi Munkar Harus Dilakukan Secara Seimbang Tidak Boleh Amar Ma'ruf Saja Dan Nahi Munkar Ditinggalkan Atau Sebaliknya Nah Apa Yang Kami Lakukan Di Tim Ini Adalah Melakukan Nahi Munkar Kami Yakin Tidak Semua Intek Tua Dan Toko Cendikiawan Scholars Berani Dan memiliki Kat Untuk Melakukan Nahi Munkar Karena Memiliki Resiko Yang Lebih Besar Daripada Amar Ma'ruf Oleh Karena Itu Kalau Kita Tidak Melakukan Nahi Munkar Secara Tidak Langsung Kita Menegasikan Salah Satu Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kami Berkumpul Bagian Daripada Perintah Allah Melakukan Amar Ma'ruf Dan Nahi Munkar Apalagi Banyak Sekali Di Dalam Al-Quran Surah Nisa 93 Dijelaskan Wama Yaptul Mu'minan Muta'am Dan Pajazau Jahannam Mukhali Dan Siapa Saja Yang Membunuh Seorang Mumin Secara Sengaja Maka Ganjarannya Adalah Jahannam Ya Neraka Tinggal Disana Selama Malamannya Bahkan Bukan Hanya Itu Wa Ghadiballahu Alah Ya Allah Akan Marah Kepadanya Bahkan Allah Melaknatnya Kemudian Yang Terakhir Wa Adalahu Azabam Muhina Dan Allah Menyiapkan Sebuah Siksaan Yang Sangat Menyedihkan Karena Kita Umar Islam Apalagi Mayoritas Bangsa Indonesia Ada Umar Islam Kita Harus Memiliki Kepedulian Terhadap Nasib Sudara-sudara Kita Ya Umar Islam Dan Bangsa Indonesia Yang lain Terima Kasih Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelum Kami Terima Sampai